selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati COVID-19 tidak membatasi semangat kami untuk hadir di tempat ini dengan jumlah peserta yang telah kami berangkatkan dari perwakilan 17 distrik ini tujuannya cuma satu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan itu tujuan kami bersama dengan kafila yang kami bawa ke distrik Tomaki untuk melaksanakan lomba ada pun bervariasi jumlah peserta dari masing-masing kafila dari 17 distrik ini tetapi karena ini adalah momentum kami untuk bagaimana membangun silaturahmi kebersamaan antara kami distrik pelan distrik bersama aparat bersama warganya di 17 distrik silaturahmi antara kami dengan pemerintah kabupaten seluruh masyarakat kabupaten-kabupat dan momen ini harus betul-betul kita landasi dengan niat baik kita tulus dan iklan untuk bagaimana menyukseskan MTK ini sehingga kita berharap dengan tujuannya MTK ini maka itu juga menjadi berkat tersendiri menjadi berkat tersendiri untuk kami masyarakat yang ada di kabupaten-kabupat semoga dengan tujuan MTK ini sukses pula atau menurun juga COVID yang sekarang ini intensitasnya semakin meningkat saya berharap dengan lomba ini karena tujuan lomba ini adalah memuji dan mempunyakan nama Tuhan maka Tuhan lagi itu hampir campur tangan untuk kemudian menurunkan angka COVID yang sedang kami beklap alami setiap hari terus meningkat saat ini saya pikir itu yang tujuan kami untuk datang di MTK ke-9 tingkat kabupaten yang berlokasi di distrik pemakai demikian yang bisa saya sampaikan di pada selanjutnya persiapan makna dan logo makna dan logo merupakan kitab suci dan simbol sejarah penyebaran Islam di Fakfak sebagai pedoman hidup juga sebagai lambang daerah kabupaten Fakfak tulisan MTK ke-9 merupakan kegiatan inti MTK ke-9 tingkat dengan jiwa satu tunggu tiga batu melambangkan falsafah hidup masyarakat Fakfak yang harmonisan dalam hubungan antara agama budaya dan pemerintah Bukit Kembar atau sering juga disebut Bukit Teletadis sebagai distrik Tomage kita berikan aplaus untuk panitia pelaksana dan pada kesempatan ini lain dari Bapak Ali Iha dekorasi oleh Ibu Kade dan Lighting Sound pada MTK ke-9 adalah Fatur Organizer kita berikan aplaus sekali masukan masyarakat oleh Madrasa Alia Negeri Fatur Nomor 240 Tahun 1989 tentang susunan dan rata kerja Lembaga Pengembangan Kelawat Tenturan IPTK Peraturan Daerah Kompatan Fatur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jantung Menengah Daerah Kompatan Fatur Tahun 2011 Tahun 2011 2021 Lembaran Daerah Kompatan Fatur Tahun 2012 Nomor 10 Peraturan Daerah Kompatan Fatur Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kompatan Fatur Tahun 2005 2025 2025 Lombangan Daerah Kompatan Fatur Tahun 2012 Nomor 09 Keputusan Keputusan Bupati Fatur Nomor 451 Titik 278 Tahun 2019 Tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Kompatan 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 Fatur Periode 2018 2023 Keputusan Bupati Fatur Nomor 451 Titik 14 Datar 286 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Musabat Kompatan Fatur Tingkat 9 Kompatan Fatur Di Distrib Tomage Tahun 2021 B Tujuan Mengopokan Uhua Islam Yang Berlandaskan Al-Quran Sebagai Menyari Dan Meningkatkan Kualitas Kori-Koriah Hafiz Hafizah Muhattab Dan Muhattabah Dan Cabang Pertombaan Lainnya Tiga Menetapkan Memantapkan Pemahaman Dan Pengamalan Terhadap Isi Dan Kandungan Ajaran Al-Quran Empat Membangun Partisi Spasiatif Umat Islam Dalam Rangka Membentuk Tatanan Madani Dan Generasi Kur'ani Yang Berakhlat Muka C Waktu Dan Tempat Kegiatan MPG 9 Tingkat Kompatan Fakfak Di Distrib Tomage Dilaksanakan Pada Pandal 24 Sampai Dengan 29 Juni Tahun 2021 Selanjutnya Segala Rangkaian Kegiatan Musabah Pasir Laut Tempuran 9 Tingkat Kabupaten Papak Terlaksana Pada Wilayah Distrib Tomage Dengan Berlokasi Di Tiga Area Perlombaan Yaitu Balai Kampung Wamar Sebagai Arena Utama Arena 2 SMP Negeri Tiga Pokas Pada Kampung Bimanjaya Dan Arena 3 Pada Isde Impres 2 Umre Kampung Waisah Mulya D Cabang Yang Diperlombakan Ada pun Cabang Yang Diperlombakan Yaitu 1 Musabah Tilawah Turquran 4 Golongan Yaitu Golongan Kartik Golongan Anak-anak Golongan Bermaja Dan Golongan Dewasa 2 Musabah Hafiz Turquran 2 Golongan Yaitu Golongan Satu Jus Dan Tilawah Dan Golongan Lima Jus Dan Tilawah 3 Musabah Fakmil Al-Quran Atau Kaligrafi 4 Golongan Yaitu Golongan Dekorasi Golongan Biasan Nusak Golongan Naskah Golongan Kontemporer 4 Musabah Fakmil Al-Quran 5 Musabah Syahid Al-Quran E Kepanitian Susunan Kepanitian Pelaksanaan Musabah Pasila Wajib Quran 9 Tingkat Kaupatan Papuat Distrik Pemagih Tahun 2021 Terdiri Terdiri dari Unsur Aparatur Dan Masyarakat Yang Berbomisi Mulai Distrik Pemagih F Dan Dana Penyelenggara Musabah Pasila Pemagih 9 Tingkat Kaupatan Papuat Di Distrik Pemagih Tahun 2021 Sebesar 1 Miliar 500 Juta Rupiah Bersumpir Dari Bantuan Pemirsa Kaupatan Papuat Yang Kedua Bantuan Dari Kepala Distrik Kaupatan Papuat Sebesar 10 Juta Rupiah Yang Ketiga Bantuan Dari Bapak Kepala Kampung Dari Dari Kepala Sebesar 25 Juta Rupiah G Peserta Dan Official Secara Keseluruhan Musabah Mati Lewat Tingkat 9 Tingkat Kapuat Papuat Tahun 2021 Dari 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 Sekal Mati Bapak Dengan Jumlah Keseluruhan Sebanyak 419 Orang Yang Terdiri Dari 34 Orang Ofisial 51 Orang Pelatih Dan 334 Orang Peserta Dengan Penitian Peserta Sebenarnya Berikut Musabah Jabal Kirawat Al-Quran Golongan Takdir Putra 12 Orang Dan Putri 14 Orang Anak Anak Putra 14 Orang Dan Putri 16 Orang Remaja Putri 11 Orang Dan Putri 13 Orang Dewasa Putra 10 Orang Dan Putri 18 Orang Dua Dua Musabah Pakat Jabal Hafiz Al-Quran Golongan Satu Jus Tilawah Putra 10 Orang Dan Putri 40 Orang Golongan 5 Jus Dan Tilawah Inilah Defile Pertama Madrasa Alia Negeri Fakfad Dengan lagu Malus Kita berikan Aplaus Untuk Madrasa Alia Negeri Fakfad Akan Melintas Di depan Bapak Bupati Dan Ibu Wakil Bupati Bupati Dan Saat Ini Politas Adalah Kampungan Distrik Tomade Dengan Penanggung Jawab Kampungan Distrik Tomade Ibu Saudara Kastriani STP Selamatkan 8 Oficial Kekuatan Penuh 23 Peserta Dengan Moto Datang Membangun Urwa Pulang Membawa Prestasi Kita Berikan Aplaus Untuk Distrik Fakfad Kampungan Tetangga Terdekat Kampungan Distrik Pemberai Dengan Penanggung Jawab Bapak Mas Rukah Ludi SIP MSI Sekaligus Sebagai Peserta Gori Dilawa Dewasa Oficial Distrik Pemberai Terdekat Terdekat Penanggung Jawa Kepala Distrik Bapak Jepri Hidang Mendatangkan 8 Official Beserta 16 Beserta Dengan Motel Kami Datang Bukan Cari Menang Tapi Kami Datang Untuk Syiar Islam Kita Berikan Aplaus Untuk Fagila Distrik Kokas Timur Tengah Dengan Penanggung Jawab Kepala Distrik Bapak Barnabas Bahamba Esos Ketua Nombongan Abdullah Rumah Kesan Esos Official 4 Orang Beserta 18 Orang Dengan Motel Lebih Baik Dimusuhi Karena Kejujuran Daripada Diselimuti Kebohongan Kita Berikan Aplaus